Intro Kalau selebritis tanah air kerap gunakan sosial media untuk ajang pamer kekayaan dan barang mewah untuk silaukan mata pengikutnya DeFi International Anggun Cezasmi justru menolak hal tersebut Meskipun sosial media dapat diakses hanya lewat genggaman tangan Namun pelantun tebang In Your Mind ini mengaku hanya mau bagikan sesuatu yang bermanfaat dan berisi bagi pengguna dunia maya Benarkah sikap anggun yang berkor di dunia maya menolak hukuman mati untuk para pengguna dan pengedar narkoba merupakan contoh nyata bagaimana dirinya gunakan sosial media? Simak pengakuan anggun secara eksklusif kepada lensa kemada cemikam tentang apa guna corong sosial media untuknya Aku sama sekali gak pernah curhat di media sosial Aku tempatnya bukan di situ Setiap kali aku menulis sesuatu karena aku tahu itu ada fungsinya dan ada alasannya Sosial media itu aku menggunakan untuk pekerjaan Untuk kalau aku ada sesuatu yang harus aku promosikan seperti album, buku Atau ada sesuatu yang aku senang sekali Atau ada kayak berita yang buat aku sangat penting aku taruh di situ Kalau punya Twitter, kalau punya Fiber, kalau punya Facebook Kalau punya sendiri terserah mau mengisi apa aja Buat aku sih aku lebih suka kalau mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat Meskipun berada jauh di negeri seberang dan selalu disibukan dengan kepungan jadwal manggung Namun anggun mengaku kerap memperhatikan berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanah air Penyanyi yang sempat menjadi sonotan karena mendukung kaum penyuka sesama jenis ini Mengaku bahwa sosial media miliknya lebih sering digunakan Untuk rekam kegiatannya selama menjelajah berbagai belahan dan pelosok dunia Ya aku berusaha untuk selalu mengupdate status Fiber Yang kalau ada isinya aja Bukan karena tiba-tiba oh lagi Barusan makan siang makan ini terus di foto makanannya Itu sama sekali gak berisi dan itu nyebelin banyak orang Jadi aku gak pernah update sesuatu yang kesannya tuh hampah seperti itu Jadi harus ada isinya Isinya itu harus sesuatu yang menarik Apakah kayak semacam sesuatu yang eksklusif Kayak misalnya aku kan traveling terus Selalu di pesawat Selalu di antara satu negara ke negara lain Dan ya itulah aku selalu mengupdate dengan sesuatu yang sedang aku kerjakan di negara tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.